Membaca ekstensif adalah memahami isi bacaan secara cepat. Bagaimana caranya, Om? Apa saja yang harus kami siapkan? Kemampuan yang harus kalian kuasai adalah kecepatan membaca teks, bacaan, dan memahami pokok bacaan secara cepat. Kalau paragrafnya banyak, bagaimana? Yang penting dalam suatu paragraf hanya berisi satu gagasan utama. Kalau gagasannya lebih dari satu, bagaimana? Kalau gagasannya banyak, lebih dari satu harus dipecah. Jadi dipastikan masing-masing paragrafnya hanya mempunyai satu gagasan utama saja. Jadi, kalau begitu bagaimana langkah-langkah membaca ekstensif, Om? Begini, pertama kalian bedakan gagasan utama dan gagasan penjelasnya. Maksud, Om, membedakan gagasan utama dan gagasan penjelas apa? Gagasan utama pada sebuah paragraf. Caranya bagaimana, Om? Gagasan utama dituangkan dalam kalimat utama, sedangkan gagasan penjelas dituangkan pada kalimat penjelas. Setelah itu, apa yang harus kita lakukan lagi? Kalian harus mencatat gagasan penting pada artikel atau buku tersebut. Tujuannya adalah dengan mencatat gagasan penting dari sebuah buku, maka akan dapat membangkitkan minat kalian untuk menggali lebih luas lagi, melalui bacaan atau dapat diangkat ke dalam suatu tulisan yang bermanfaat bagi pembacaan. Sepertinya aku mulai paham. Setelah gagasan utama kita temukan, lalu apa lagi yang harus kita lakukan? Kalian juga harus menyeleksi gagasan yang diperlukan. Kalian perhatikan bagian ini. Coba Sandra, kamu baca. Baik, Om. Gagasan untuk mengembangkan fasilitas olahraga air diilami oleh keberhasilan Johan dan Abbas, yang masing-masing memperoleh medali emas dalam renang gaya bebas tingkat porseni SMP tingkat provinsi. Prestasi mereka membuat bupati dan kepala kantor binas pendidikan setempat terbelalang. Setelah ditelusuri, ternyata mereka harus berlatih di tempat yang sangat jauh lokasinya dari rumah mereka. Keinginan untuk melahirkan lebih banyak lagi juara, pemerintah daerah setempat berkeinginan untuk mendirikan fasilitas olahraga air seperti kolam renang. Gagasan untuk mengembangkan fasilitas olahraga dalam air diilami oleh keberhasilan Johan dan Abbas, yang masing-masing memperoleh medali emas dalam renang gaya bebas tingkat porseni SMP tingkat provinsi. Benar sekali Johan. Gagasan utamanya terdapat pada awal kaliman. Om, apakah gagasan utama selalu kita temukan di awal kalimat? Tidak juga. Gagasan utama kadang bisa ditemukan pada akhir paragraf. Kemudian, apa yang harus kita lakukan lagi, Om? Sepertinya kalian sudah mulai paham membaca secara ekstensif. Sandra sudah mulai paham, Om. Jadi, cara membaca ekstensif harus ditentukan dulu gagasan utama atau gagasan penting dalam artikel tersebut. Betul. Sepertinya membaca banyak artikel bukan menjadi hambatan lagi, Om. Kalau kita mau menguasai cara yang tepat. Benar sekali. Makanya kalian harus rajin belajar. Baik, Om. Kalau begitu, kami permisi dulu, Om. Adik-adik, sepertinya membaca ekstensif dapat menolong kita untuk memahami secara cepat artikel atau buku yang kita baca.